hai oke teman-teman ya Bagaimana cara mereset saya ulangi lagi ya cara mereset hard reset HP Redmi 7a ya itu dengan cara cara menekan tombol power dan volume up volume yang atas secara bersamaan kemudian setelah muncul logo Redmi baru kita lepaskan ya kemudian akan muncul menu seperti ini main menu reboot dan web data connect with me asisten ya kita pilih yang nomor kedua web data ya dengan cara memindahkan dengan volume up atau down kemudian setelah pada web data blog hijaunya kemudian kita perintah dengan cara menekan tombol power satu kali kemudian setelah muncul web data ya yang warna hijau ini tinggal kita menekan tombol power lagi sekali untuk menjalankan perintah Oke saya tekan kemudian di kita akan dihadapkan dengan menu cancel dan confirm ya kita pilih yang confirm ya dengan cara menekan tombol volume down ya untuk menurunkan ke perintah confirm ya kemudian kita perintah lagi yes ya dengan cara tekan tombol power satu kali kemudian handphone akan melakukan proses ya proses hat reset ya kita tunggu beberapa menit ya beberapa saat sampai wang salam sampai telepon melakukan restart ya atau reboot nah ini berhasil atau tidaknya tergantung HPnya itu sendiri ya jika HPnya masih sehat ya maka akan bisa tampil ke menu namun jika memang HPnya sudah kurang sehat atau mengalami kerusakan pada software atau hardware maka akan tetap memanjir di Redmi seperti ini ya tidak beralih ke menunya kita tunggu beberapa menit ya 5 atau 10 menit baik teman-teman ternyata eh ternyata saya kurang beruntung ya HP masih menunjukkan Redmi terus-menerus ya alias bootlop ya jadi saya harus bekerja keras lagi ya untuk mem flash coba atau memperbaiki software atau mungkin juga hardware nya baik teman-teman ya saya akhiri semoga bermanfaat ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati